Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita kembali di Bina Genasi Karawang Kita akan Melanjutkan Pembahasan mengenai Konsep Dewa Dewi Berikut ini Klasifikasi Dari mana asal usul Dewa Dewi Yang mereka sembah Yang pertama yaitu dari golongan manusia Yang kedua yaitu dari golongan malaikat Yang ketiga Yaitu dari golongan jin Para penguasa goib Makhluk sufranatural Dan yang keempat yaitu Dari tata surya Seperti matahari Bulan Bintang dan planet-planet Mungkin insya Allah Kita akan membahas Satu persatu Mari kita memasuki Kajiannya Semoga bermanfaat Dan menambah Wawasan Untuk kita Di dalam beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita Mengetahui Segala sesuatu Mengenai kesyirikan Tentu kita akan Senantiasa Berhati-hati Di dalam Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Mari Kita sama-sama Untuk Menyimak Kajiannya Pertama Kita membahas Mengenai Dewa Dewi Dari kalangan manusia Kepercayaan bahwa Orang soleh Orang suci Jika sudah mati Akan naik Ke martabat Yang sangat tinggi Atau mencapai Tingkat Kesempurnaan Serta Berkeyakinan Bahwa Berdoa Kepadanya Atau Dungan Perantaranya Setelah Kematian Jauh lebih Mustajab Daripada Semasa Hidupnya Adalah Bagian dari Kepercayaan Agama Jusi Agama Pemuja Api Lupa Dan Kemenyianan Mereka Berkeyakinan Bahwa Hakikat Awal Kehidupan Di dunia Itu adalah Percampuran Dua unsur Terang Dan gelap Cahaya Dan kegelapan Baik Dan buruk Maka Kematian itu Menurutnya Adalah Pelepasan Diri Cahaya Dari Kegelapan Pelepasan Diri Kebaikan Dari Segala Kejahatan Dan Keburukan Sementara Beramal Kebajikan Di dunia Merupakan Salah satu Cara Membebaskan Diri Dari Pengaruh Unsur Negatif Kegelapan Orang Suci itu Adalah Orang Yang Banyak Beramal Soleh Sehingga Dia Itu Dianggap Sebagai Pribadi Yang Mampu Mengusir Pengaruh Unsur Negatif Kegelapan Maka Mereka Berdoa Dewi Apakah Dan Dan Apa Yang Diinginkan Oleh Hawa Nafsu Mereka Dan Sesungguhnya Telah Datang Petunjuk Kepada Mereka Dari Tuhan Mereka Terdapat Di Surat An-Najm Ayat 19 Sampai 23 Al-Amas Berkata Mereka Menamakan Lata Bentuk Perempuan Dari Kalimat Ilah Adapun Uja Dari Aziz Ibnu Jarir Berkata Nama-nama Tersebut Mereka Ambil Dari Syuku Kata Nama-nama Allah Ta'ala Mereka Mengatakan Lata Adalah Nama Perempuan Dari Allah Maha Suci Dari Apa Apa Yang Mereka Katakan Begitu Pula Kata Uja Dari Aziz